Intro Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya Saya berencana untuk membuat lebih banyak video di luar ruangan Nah sayangnya ketika saya merekam di luar ruangan dengan menggunakan HP Ternyata videonya menjadi bergoyang-goyang Karena itu saya mencari rekomendasi gimbal yang berfungsi untuk menstabilkan kamera yang kita gunakan Nah akhirnya pilihan saya jatuh ke Osmo Mobile 3 ini Nah sekarang saya akan unboxing dan review bagaimana hasilnya kalau kita menggunakan Osmo Mobile 3 Kita buka ya Oke 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 Jadi dalamnya ada Kembalnya 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 Hmm Saya bingung macam bukanya Oke Lalu di kotak kecil ini ada bagi kalian Oke Ada Ada kalau di tunjuknya Ini power cable Terus ada tali buat pegangannya kalau kita lagi pakai Dan juga ada Ada pouch Untuk 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 Kita simpan kalau lagi traveling Ini Ya Dan ada buku Manual Manual ke tunjuknya Ini Ada tiga Oke Ada tiga Oke Ini Ini disediakan Anti sleep pad Supaya HP yang kita pakai Nggak bergeser Ketika kita lagi gunakan Di Osmo Mobile 3 Ini Nah yang pertama kali sebelum kita gunakan Kita harus Download terlebih dahulu App nya Lalu nanti kita harus Tap Gambar Kamera disini untuk connect ke Perangkat kita ke gadget gitu Seperti ini Jadi setelah download app nya Kita mesti Pastikan bluetooth di HP kita Aktif Karena Mereka terhubung melalui bluetooth Dan Setelah bluetooth di HP aktif Dinyalakan dengan Memencet Dan menahan Tombol M Di Osmo 3 ini Oke Dan dia akan muncul di App nya Untuk kita connect Jadi di app nya dibilang Kita harus mengaktifasi Osmo ini Ketika pertama kali dipakai Untuk mendapatkan garansi Kita Jadi tinggal ikuti aja Petunjuk yang ada Di dalam app nya Ya ini Bukanya ternyata Tinggal diangkat Begini Oke DJI Osmo Mobile 3 ini Sebenarnya tersedia dalam Beberapa jenis Ada yang basic Seperti yang saya beli Ini Ataupun ada yang Juga kombo Yang Paket kombo itu Ada tambahan Tripod nya Dan juga hard case Jadi selain Pouch ini Juga dapat kotak Yang lebih Compact Supaya Tahan ketika dibawa Dalam perjalanan Tapi karena saya Gak terlalu butuh Tripod lagi Jadi saya beli yang basic nya Yang mana Harganya lebih murah Kalau yang kombo itu Harganya 129 euro Sedangkan yang basic Sekini saya beli hanya 96,5 euro Lumayan kan Bedanya Ini saya coba pakai Samsung Galaxy S9 Plus Masih bisa Dan saya pakai iPhone S6 Plus Juga muat di dalam sini Ini beberapa tombol di jembal nya Ini ada tombol M Kalau kita press and hold Itu untuk mematikan Ataupun menghidupkan Kalau kita tekan 1 kali Itu untuk mengganti Apakah kita mau foto Ataupun mau video Video Ya Kalau kita pencet 2 kali Itu bisa mengubah Posisi landscape Ataupun posisi portrait Dan kalau kita pencet 3 kali Akan untuk standby Position Kalau kita mau gunakan kembali Dari posisi standby Kita pencet lagi 3 kali Tombol merah ini Tombol merah ini Untuk meng-capture foto Ataupun untuk merekod video Di samping ini Ada tombol Untuk zoom Zoom in Ataupun zoom out Contohnya ini Saya bisa zoom Zoom in Atau zoom out Dan di belakangnya Ada tombol trigger Yang kalau saya pencet 3 kali Dia akan mengganti posisi Kamera Belakang Jadi kamera depan Ya Itu saja Dan kalau kita pencet Tombol trigger Satu kali Kita akan mengaktifkan Yang namanya active track Jadi dia akan Fokus Di satu titik Contohnya ini Sepertinya ini Saya sudah nge-set Supaya dia fokus Di Mukanya saya Jadi saya gisar Seperti apapun Kameranya Dia akan tetap Fokus Di Mukanya saya Sekarang saya coba pakai Jumbalnya di luar Ini Tidak Dikam Perjalanan Lepas Terima kasih telah menonton